assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di boyik tv oke teman-teman kali ini saya akan membuat kue nastar ya nah di depan saya ini udah ada bahan-bahannya yang pertama ini ada tepung maizena ya nanti kita akan gunakan lima sendok saja terus gula halus ini kita gunakan Hai 50 gram saja terus ini ada vanili ya untuk wanginya nanti terus ada susu dengkau ini satu saset ukuran 27 gram ya terus margarin ya teman-teman nah ini margarinnya pakai Vilma atau pakai blue band apa aja boleh yang penting yang serba guna ya ini sekitar 250 gram ya atau satu bungkus ditambah nih seperempat ini kemudian ada tepung terigu ya teman-teman nanti kita gunakan 350 gram ya kemudian yang terakhir ada nanas ya ini untuk selainnya nanti dan satu lagi pakai kuning telurnya saja ya sebanyak dua butir nah ini teman-teman bahan-bahannya sekarang kita akan membuat selain nanasnya dulu ya yang pertama kita kupas dulu nanasnya kemudian diparut nah ini dia ya teman-teman nanas yang sudah diparut ya nah satu nanas ini nanti kita campurkan gula sebanyak 125 gram saja ya jadi jangan kebanyakan nanti akan gosong nantinya ya oke selanjutnya mari kita masak dulu selainnya kita masukkan ya ke dalam panci ini ya teman-teman nanasnya kita masukkan semuanya ya apinya jangan terlalu besar juga sedang saja apinya ya biar matangnya merata untuk nanas yang digunakan bisa nanas apa saja ya teman-teman yang penting nanasnya sudah matang ya oke sekarang kita masak apinya jangan terlalu besar kemudian masukkan gulanya sebanyak 125 gram ya atau di warung kan banyak tuh yang pastikan seharga 4 ribu nah itu dibagi 2 ya teman-teman pastikan 4 ribu itu dibagi 2 kemudian tinggal kita aduk-aduk sampai airnya tidak ada ya teman-teman sampai kental nah jika sudah seperti ini teman-teman dan sudah tidak ada airnya kan kemudian tiriskan ya nah ini dia ya teman-teman selain nanasnya sudah jadi sekarang kita tinggal membuat adonan nastarnya ya teman-teman oke teman-teman yang pertama kita masukkan dulu telurnya ya ling telur yang sudah kita siapkan tadi ini pakai garbus saja ya yang enak jika kalian punya mixer itu malah lebih bagus atau kocokan terus kita masukkan gulanya ya ini gulanya gulanya ini kan 250 gram ya kita masukkan 50 gram saja ini dibagi lima ya lima ya nah di kira-kira saja ya teman-teman kira-kira 50 gram kemudian kita aduk aduk sampai semuanya tercampur ya nah jika itu sudah tercampur rata kita masukkan margarinnya ya teman-teman kita buka dulu ya ini masukkan bukus masukkan semuanya ya oke ya 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 terus yang satu lagi kita masukkan seperempatnya ya nah seperempatnya ya teman-teman kemudian kita aduk lagi bisa pakai cintong ya nah jika sudah tersembur rataan dan warnanya agak pucat kuning pucat seperti ini ini sudah bagus ya teman-teman kemudian kita campurkan vanilinya ya ini pakai satu aja jangan banyak-banyak kemudian kita aduk lagi satu aja sudah wangi ya setelah ini kita campurkan tepung terigunya ya setelah ini kita campurkan tepung terigunya ya ini 350 gram saja ini 350 gram saja kita campurkan sedikit-sedikit ya biar merata dulu biar merata dulu terima kasih ini kita akan menemukan kita campurkan sampai sampai ini menjadi tiga bagian ya ini kan seribu gram kalau dikurangnya 350 gram sekitar seginilah ini nah ini kita campurkan tepung terigunya teman-teman kita bisa pakai pucat kita bisa pakai tangan saja ya karena ini sudah kental sekali mendonanya kalau kurang terigunya kemudian kita campurkan kita aduk-aduk lagi nah ini adonannya sudah jadi ya teman-teman sekarang tinggal kita cetak ya kita bulat-bulatin terus masukin selai tanah sejalamnya ya nah oke teman-teman sekarang kita cetak ya kita bulat-bulatin jangan lupa loyangnya dikasih mentega dulu ya yang gak lengket nantinya kita ambil segini saja ya ya tidak terlalu besar dan jadi banyak nantinya kemudian kita isi dengan selai nanas kita bulat-bulatin seperti ini nah kalau udah kita taruh ya teman-teman sini dan seterusnya oke teman-teman ini nah setarnya sudah jadi ya tinggal kita olesin pakai kuning telur ya nah ini kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok minyak sayur dan 1 sendok air putih ya nah sekarang tinggal dioles-oleskan saja semuanya ya baru di open nah ini dia teman-teman yang sudah diolesin kuning telur ya diatasnya nah sekarang tinggal kita masukkan ke dalam open yang sudah dipanaskan selama 5 menit ya ya nah sekarang kita masukkan ya teman-teman ini bahan yang tadi ya tepung tigu tepung terigu 350 gram jadinya dua loyang ya teman-teman kita tinggal tunggu 5 menit kemudian kita olesin telur lagi nanti nah ini dia ya teman-teman yang sudah 5 menit dipanggang ya sekarang kita oleskan lagi kuning telurnya kemudian kita bisa kasih topping keju diatasnya ya nah kita bisa kasih topping keju yang sudah diparut ya diatasnya ya teman-teman nah semuanya ya teman-teman nah ini dia ya teman-teman sudah dikasih keju semuanya diatasnya kemudian tinggal kita masukkan oven lagi selama 30 menit ya teman-teman masukkan ke dalam oven kembali dengan api yang sedang saja ya selama 30 menit jangan lupa ditukar posisi selama 15 menit masing-masing ya tukar posisi yang atas jadi kebawah kebawah jadi diatas supaya matangnya merata ya sekarang kita tutup ya teman-teman tinggal kita tunggu aduh tuh teman-teman sangat hancur sekali ya nih sangat pure sekali tuh baru dipegang saja sudah hancur ya teman-teman tuh lumer banget tuh teman-teman oke mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya cukup sekian dulu video dari saya terima kasih jangan lupa subscribe like, komen, dan share videonya mudah-mudahan bermanfaat oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati